Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Allah adalah yang utama dan pertama. Yang berdasarkan pada Injil Markus 1 ayat 36 Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menarik untuk menyimak apa yang ditulis oleh pengarang kitab pengkhutbah. Dalam bab yang ketiga, ia menuliskan bagian yang bisa diberi judul Untuk segala sesuatu ada waktunya. Pada awal, ia menulis Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lalu ia merinci hal-hal yang dimaksud oleh pernyataannya itu. Ada satu hal yang tidak saya temukan dalam pemerincian tersebut ini. Ada waktu untuk bekerja. Dan ada waktu untuk berdoa. Ini tidak disebutkan oleh si pengkhutbah. Sayalah yang menambahkannya. Saya tidak tahu mengapa hal itu bisa luput dari penglihatan si pengkhutbah. Saya mengatakan keberatan ini. Karena sejak usia dini saya diperkenalkan dengan kata-kata bijak. Bahwa dua hal tidak boleh dilupakan dalam hidup ini. Yaitu ora et labora. Berdoa dan bekerja. Dan pada hari minggu ini. Aku terpadah pada ayat yang saya sudah kutipkan untukmu ini. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Dan berdoa di sana. Saudara-saudari terkasih. Pagi-pagi benar. Dan waktu masih gelap. Suasananya sepi. Keheningan menyelibuti. Dan rasa kantuk. Masih menggelayut di pelupuk mata. Tetapi pada saat seperti itulah. Tuhan Yesus beranjak dari tidur. Dan berdoa kepada Allah Bapaknya. Waktu yang dipilihnya adalah waktu yang baik dan ideal. Karena terbebas dari kegaduhan. Terbebas dari hirup pikuk komunikasi dengan banyak orang. Dan saat itulah yang terbaik untuk berjumpa dengan pemilik hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu sepanjang malam yang baru berlalu. Dan terima kasih untuk hidup yang kau anugerahkan untuk ku jalani sehari lagi. Rahmatmu akan aku pergunakan untuk menyatakan kasihmu. Dan untuk menyatakan kebaikanmu kepada banyak orang. Mulai dari dalam rumahku sendiri. Itulah sepenggalan doaku di waktu pagi. Namun, apakah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Bapaknya di tempat yang sunji itu? Kalau boleh, aku menerka-nerka. Tuhan bersyukur atas hari yang baru. Serta mohon berkat dari Bapaknya. Untuk pelayanan dan perutusan dari Bapaknya yang harus dikerjakan pada hari tersebut. Namun, yang paling menarik perhatianku sesungguhnya bukanlah isi doanya. Melainkan mendahulukan Tuhan dalam rangkaian kegiatan hariannya. Allah menempati skala prioritas yang teratas dan terutama dalam hidup Yesus. Sebab dialah yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan umatnya. Allah harus yang pertama. Saudara-saudari terkasih. Pada hari Minggu ini, yang merupakan hari Tuhan. Dan diperintahkan oleh Gereja Kudus untuk dirayakan dengan baik dan benar. Bagaimanakah kita menyikapinya? Penanggalan umum menempatkan hari Minggu sebagai hari libur. Dan seharusnya itu menjadi berita yang paling mengebirakan untuk umat Kristiani seperti kita. Pada hari ini, kita dan gereja merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan semua pihak harus ikut mengamininya. Sekurang-kurangnya ikut libur juga. Ironisnya, ada saja di antara kita yang mengabaikan kesempatan emas untuk memuliakan Tuhan ini. Orang lebih memilih berpiknik dan berlibur ke suatu tempat. Karena katanya sudah lelah bekerja sepanjang minggu. Kan kita butuh refreshing? Tutur mereka. Saya tidak ingin berbantah tentang hal-hal seperti itu. Tetapi saya hanya sekedar ingin mengingatkan dan memperlihatkan contoh yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada kutipan Injil hari ini. Perlu kesadaran yang kuat dan mendalam bahwa Allah itu memiliki peran yang luar biasa dan bahwa berkatnya dicurahkan secara melimpah dalam kehidupan kita selama enam hari sebelum hari ini. Mengapa kita tidak mensyukuri semuanya itu dengan merayakan ikaris di bersama umat di dalam gereja? Memang kita sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi? Alasan utama dan pertama mengapa seorang Kristen ke gereja bukan hanya untuk melaksanakan kewajiban. Melainkan karena harus menjadi disadari betul hal ini. Kita membutuhkan Tuhan. Saudara-saudari terkasih. Kalau kita membutuhkan Tuhan maka kitalah yang harus mendatangi Tuhan. Meskipun harus disadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang terjadi justru kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Dengan mendukakan hatinya karena dosa dan kesalahan yang kita buat. Pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus lewat pewartaan gereja kudus hari ini adalah Supaya kita menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang paling kita butuhkan. Dia harus menjadi skala prioritas tertinggi di dalam hidup kita. Seorang janda yang pada waktu aku mengenalnya beliau sudah berusia 80 tahun hidup dari gaji pensiun almarhum suaminya yang seorang tentara. Beliau memberi kesaksian kepadaku begini. Nak, ibu bersyukur masih diberi usia panjang. Kalau pagi saya minta diantar abang becak ke gereja untuk ikut misah harian. Tukang becaknya orang muslim. Tapi baik. Sebulan dia mau dibayar 200 ribu rupiah. Sebagian pensiun bapak untuk kolektor hari minggu. Sisanya untuk keperluan hidup ibu. Tapi Tuhan mencukupkan semuanya. Anak-anak jauh. Tetapi para tetangga baik dan memperhatikan ibu. Mereka itu utusan Tuhan yang membuat hati ibu sangat bahagia. Kesaksian ini kurekam dalam hatiku. Ketika aku masih belum berkeluarga. Dan itu sangat menginspirasi aku. Kata kuncinya bersyukur. Karena Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan kita. Mencukupi keperluan kita. Dan memberkati kita setiap hari. Mengapa ya ada orang yang tidak datang kepada Tuhan. Untuk memohon berkatnya. Apakah aku tidak lupa bersyukur pada Tuhan. Atas berkatnya setiap hari. Marilah kita berdoa. Bapak yang maha kasih. Telah dan baik Tuhan Yesus. Untuk senantiasa mencari wajahmu. Di awal hari. Sungguh menginspirasi kami. Untuk mendahulukan engkau dan kepentinganmu. Bantulah kami untuk selalu bersyukur. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi. Dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa. Bapak dan putra. Dan roh kudus. Amin.